Intro Hari ufuk timur Hingga ke ujung barang Merukir dengan indah Jejak wanganku Silamunya takkan Menghapus kisahmu Silamunya takkan 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 Nih, diminim obatnya Sakit kau gak sembuh-sembuh Bosen aku ngerawat kamu terus Pak, kalau bapak capek gak usah nungguin Aku gak apa-apa kau, Pak Tapi tolong panggilin damar Aku mau bicara sama dia, Pak Ya, bentar Dapat Kamu dipanggil ibumu Iya, Pak Cepat Cepat Kamu cantik Ada apa, Bu? Damar Kamu harus kuat ya, Nek Kamu harus bisa ngurus diri kamu sendiri Kamu gak boleh cengeng, Nek Kamu laki-laki Kamu harus jadi anak yang berguna, Nek Damar Kalau ibu gak ada Kamu harus ngurus dirimu, Nek Ibu gak boleh ngomong kayak gitu Ibu harus sembuh Damar gak mau kehilangan ibu Ibu udah gak kuat lagi, Nek Kayaknya Waktu ibu udah gak lama lagi Jangan, Bu Jangan tinggalin damar, Bu Damar Bapak Bapak Ganggu saja anak itu Sebentar lagi kamu pasti akan jatuh dalam kegaman Bapak Ibu, Pak Ibu, Ibu 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 jangan tinggalkan damar, Bu Ibu Kasian sekali kamu, Nek Ibu Pasti Bapakmu tidak akan mengurus kamu lagi Ibu 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 Bagus Akhirnya dia mati juga Aku bisa nikah lagi Ibu 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 Kenapa Ibu ninggalin damar Damar mau ikut sama Ibu Amar Amar Kamu jangan terus bersedih Kamu harus latihan Kamu harus menamatkan pelajaran bela dirimu Langkahmu masih jauh Langkahmu masih jauh Kalau kamu males belajar Kamu akan kesulitan untuk hidup Kamu akan lemah Kamu tidak bisa membelajari itu Kamu akan ditindas oleh yang kuat Buat apa belajar silat Silat itu gak ada gunanya Pikiran dari mana itu Seorang saat tidak dia boleh putus asa Dia harus pantang menyerah Kamu ingin ibumu senangkan? Perbuatlah Supaya ibu kamu bangga kepadamu Kamu harus jadi anak yang kuat Nanti malam Harus latihan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagus! Bagus! Luar biasa! Eh, Damar Damar Gunakan ilmu yang kamu miliki Untuk sesuatu yang berguna Jangan sombong Jangan suka berbohong Dan jangan suka melecehkan orang lain Kamu boleh menggunakan ilmu kamu Kalau kau benar-benar terdesak Jadi tidak ada ilmu lagi yang bisa saya pelajari, Guru Rasanya saya masih belum bisa belajar apa-apa Di luar sana Di luar sana Banyak ilmu yang harus kamu pelajari Carilah ilmu sedikit mungkin Terutama ilmu sejati Besok Pulanglah kamu Hiduplah kamu bersama keluargamu Seorang Satria tidak boleh sedih Hmm? Terima kasih Terima kasih Terima kasih cheak Tidak 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 Eh, 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 eh. Kamu sudah pulang. Bu Cintini. Eh, tunggu dulu. Mereka ini adalah anak-anak ibu. Maksud ibu? Damar. Sekarang ibu Cintini jadi ibu kamu. Bapak sudah menikah dengan ibu Cintini. Nah, sekarang kamu salah sama ibu Cintini. Sekarang kamu berkenalan dengan kakak-kak kamu. Sita. Eh, kalau salaman itu. Lihat orang. Nah, gitu. Eh, kamu mau kemana? Saya mau ke kamar, Bu. Kamar kamu bukan di situ lagi. Tapi di kamar belakang. Pak, kamar damar di belakang. Iya. Kamar mau dipakai kakak-kakak kamu. Kenapa? Kamu nggak suka. Itu juga kamar namanya. Makasih, Bu. Nggak apa-apa. Di belakang juga enak. Terima kasih. Kenapa Bapak nempatin aku di kamar seperti ini? Mas! Aku senang sekali, Mas. Akhirnya, kita bisa tinggal di rumah ini. Dan nanti kita akan tidur di kasur yang empuk dan bersih ini, Mas. Benar kamu, Seto. Kamu ingat? Dulu kita tinggal di Bali Bambu. Banyak kecoaknya lagi. Tapi sekarang lihat, tempat tidurnya enak. Empuk lagi. Coba ya, kalau ibu kita nggak nikah sama Pak Coyo. Wah, mungkin sekarang kita masih tinggal di tempat sempit. Tapi Mas, yang jadi masalah itu adalah si damar, Mas. Pasti anak Pak Coyo itu ngiri sama kita, Mas. Kamu benar. Kita harus pertahan ini semua. Bila perlu. Si damar itu harus kita singkirkan. Benar, Mas. Benar. Tolong. 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 Bapak pergi berdagang dulu, Bu. Paling cepat dua hari Bapak pulang. Tapi, Pak, dua hari itu kan lama. Bagaimana kalau Ibu kangen nanti sama Bapak? Bapak nggak bisa meninggalkan Ibu lama-lama. Kalau Bapak nggak dagang, kita nggak bisa makan. Kalian mau dibawakan oleh-oleh apa? Pak, nanti Ibu minta dibelikan cincin, gelang, kalung, bros, dari emas yang lebih besar-besar ya, Pak. Ini udah boset. Iya, nanti Bapak belikan. Terus, saya tersama Bayu, mau dibawakan apa? Aku minta dibelikan sadal baru ya. Kalau aku, Bapak belikan saja kain yang harganya paling mahal. Nanti Bapak belikan yang mahal-mahal. Damar, kamu mau titip Bapak? Damar minta supaya Bapak tidak pergi. Hei, Damar. Kalau Bapakmu tidak pergi berdagang, bagaimana Bapak bisa membelikan Ibu perhiasan? Bayah ini, anak. Hei, Damar. Kalau Bapak nggak jadi berdagang, nanti aku nggak jadi dibelikan sendal baru. Mau kamu apa? Kenapa kamu minta Bapak nggak berdagang? Saya mimpi buruk, Pak. Bapak akan mendapat musibah jika Bapak pergi. Ah, mimpi begitu aja dipercaya. Udah lah, Pak. Itu tayul. Nggak usah dipercaya. Nggak terjadi apa-apa, Damar. Yang penting, kamu berdoa saja. Biar Bapak selamat. Tapi, Pak... Bapak, pergi dulu ya, Bu. Ayo, Pak. Ibu antar ya. Sampai jumpa. Hei, Damar. Apa maksud kamu ngelarang Bapakmu pergi? Hah? Kamu iri ya? Kamu nggak suka kalau Bapakmu pergi dan pulang membawa perhiasan buat Ibu? Hei, sekarang aku yang jadi kakak kamu. Dan ibuku yang mengatur rumah ini dan bertugas untuk merawat Bapak. Jadi, jangan macam-macam. Maaf, tapi saya punya firasat buruk akan terjadi sesuatu pada Bapak. Boong kamu. Kamu jangan cari alasan untuk menyuruh Bapak tidak pergi. Benar. Mulai sekarang, saya yang berkuasa dan mengatur rumah ini. Karena saya yang merawat ayah kamu. Dan mulai besok, kamu harus bangun lebih pagi sebelum kita semuanya bangun. Kamu bereskan rumah dan memasak untuk kita sekeluarga. Kamu juga punya tugas untuk mencuci pakaian, menampung air, membersihkan halaman, dan mencuci piring. Ngerti? Ngerti, Bu. Ayo, Nara. Terima kasih. Kamu harus lapikan kebunan. Kamu harus lapikan kebunan di samping rumah. Neng. Mas, duduk. Ya. Dengar. Siapa yang menyuruh kamu duduk di situ? Dari dulu saya kalau makan di sini, Bu. Itu dulu. Sekarang, aku yang menentukan siapa yang bisa duduk di sini dan siapa yang tidak. Sekarang kamu ambil nasi, lauk, dan mau makan di belakang. Cepat! Eh, jangan banyak-banyak. Kalau penuh sesendok saja. Emang enak. Di sini tuh tempat orang-orang terhormat. Tempat kamu tuh di belakang. Kalian tahu? Sebentar lagi, pasti dia akan meninggalkan rumah. Dan kita akan menguasai seluruh harta benda di sini. Terima kasih. Damar, anakku. Ibu. Sabarlah, nak. Suatu hari nanti, kamu pasti bahagia. Tapi Damar udah gak kuat lagi, bu. Damar mau ikut sama ibu. Tidak, nak. Kamu harus jadi laki-laki yang kuat dan tabah. Kamu harus hadapi semua cobaan ini dengan tegar. Ibu akan selalu mendoakanmu, nak. Ibu. Ibu. Berhenti. Mau apa kalian? Sudah jam banyak omong kamu. Tur. Jangan, jangan ambil barang-barangku. Semua orang yang lewat sini, barang-barangnya harus diserahkan ke aku. Jangan, jangan. Jangan. Itu oleh-ole buat keluarga aku. Cepat berikan. Ternyata Damar benar. Aku kena musibah. Mana setoran kamu? Ini, Pak. Restoran saya selalu tepat pada waktunya. Keluarkan! Keluarkan! Keluarkan lagi! Iya. Ini, Pak. Ini. Untung saya tidak lupa, Pak. Boleh saya minum lagi? Habiskan! Jelaskan! 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 Hei, bangun, bangun! Wah, luar, luar, eh! Gunakan ilmu yang kamu miliki untuk sesuatu yang berguna. Jangan sombong. Jangan suka berbohong. Dan jangan suka melecehkan orang lain. Kamu boleh menggunakan ilmu kamu. Kalau benar-benar terlesan. Mas, kenapa mau mukul saya? Saya salah apa? Jangan banyak bicara, kamu! Ayo, Pak. Dasar maling, kamu! Ternyata di rumah ini ada seorang pencuri. Maksud ibu apa? Ah, sudah! Jangan pura-pura kamu! Ayo, ngaku! Kamu kan yang mengambil perhiasan ibuku? Demi Tuhan, Kak. Bukan saya yang mengambil perhiasan ibu. Saya nggak tahu apa-apa. Orang luar di rumah ini cuma kamu. Nggak mungkin aku dan adikku ini yang mengambil perhiasan ibuku. Gila, kamu! Damar. Di mana kamu simpan perhiasan ibu? Hmm? Demi Tuhan, bukan saya yang mengambil perhiasan ibu. Katakan, di mana perhiasan ibuku? Malik! Kamu nggak kusah. Ayo! Demi Tuhan, Mas. Bukan saya yang mengambil perhiasan ibu. Oh, jadi kamu nantang aku, ha? Eh, kamu belum tahu kami ya? Kami ini adalah juara bela diri jati raga! Hah? 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 Berhenti! Ada apa yang diribut-ribut? Coba lihat anak kamu. Ternyata dia seorang pencuri. Dari dulu perhiasanku tidak pernah ada yang hilang. Semenjak dia tinggal di rumah ini, perhiasanku ada yang hilang, Pak. Damar, benar kamu mencuri perhiasan ibumu? Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Saya sama sekali nggak pernah masuk kamar Bapak sama Ibu. Mana ada maling yang mau ngaku? Pak, sekarang kamu harus tegas. Kalau kamu tidak tegas pada damar, aku akan keluar dari rumah ini. Sekarang Bapak pilih. Bapak pilih mengusir damar, atau aku yang keluar dari rumah ini? Ngaku! Kamu maling ngaku! Demi Tuhan, Bu. Saya sama sekali nggak pernah mencuri perhiasan ibu. Hah? Jangan pernah sekali-sekali bawa nama Tuhan. Waktu kamu di rumah ini, perhiasan ibumu hilang. Tahu kamu. Damar, Bapak nggak suka anak Bapak jadi maling. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak boleh periksa kamar damar. Ayo, Pak. Kita periksa kamar dia sekarang. Benar. Ayo, ayo, jalan. Cepat! Ayo, cepat. Awas, awas, awas! Amir! Bumgulang semua kamar ini! Cari perhiasan ibu! Pasti ada! Mas! Pak, ini. Aku temukan di tempat tidur damar. Ini perhiasan ibu, kan? Pak, lihat, Pak. Ibu nggak bohong, kan? Malingnya sekarang tertangkap, Pak. Tukang maling! Nggak mungkin, Pak. Pasti ada yang meletakkan gelang itu di sini. Bukan damar. Damar! Beresin pakaianmu dan cepat pergi dari sini! Tapi, Pak, buka-buka! Bukan! Cepat pergi! Cepat, Nasi! Hari ufuk timur Hingga ke ujung barat Terukir dengan indah Jejat wangkatku Selamat tinggal di tempat tidur damar. Selamat tinggal di tempat tidur com Selamat tinggal di tempat tidur damar. Terima kasih. 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 Terima kasih, Ancik! Mana uang kamu? Saya tidak punya uang. Hebat, bangga! Cepat serahkan uang kamu! Saya sudah tidak punya uang. Tolong! Tunggung, Pak Tua! Tunggung! Berhenti! Mas! Tolong jangan pukuli Bapak itu! Oh, kamu apa? Emangnya dia Bapak kamu? Bukan. Tapi kasihan Bapak itu. Beliau sudah tua. Jangan dipukuli lagi. Sekarang bagi saya uang! Mana uang kamu? Maaf, saya tidak punya uang. Kalau tidak punya uang, jangan dikucampur! Bisa gembel! Gembel! Tunggung! Kasihan anak itu. Gara-gara mau menolong saya, malah dia kena pukul. Gara-gara mau menolong saya. Kalau tidak. Dan menjadi buah bibir di kampung ini. Betul, Juragan. Para pemuda-pemuda di kampung ini pada rame bicarakan anaknya Juragan Marutoil. Cantik jelita itu, Juragan. Dan para pemuda-pemuda itu ingin menjadi menantunya Pak Maruto, Juragan. Kalau begitu, aku ketinggalan. Kalau semua orang di desa ini mau meminang dia, aku juga mau. Dia harus jadi istriku. Parno! Kamu bilang sama Maruto. Kalau anaknya mau aku labar. Peres, Juragan. Juragan jangan khawatir. Apabila pemuda-pemuda itu mendengar Juragan juga berminat menjadi menantunya Juragan Maruto. Dengan teratur mereka akan mundur, Juragan. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Keluar! Kamu mau bayar? Ampuni saya, Pak. Saya belum bisa bayar, Pak. Apa kamu bilang? Nggak bisa bayar. Enak saja kamu bilang nggak bisa bayar. Saya akan bayar secepatnya, Pak. Kapan? Secepatnya, Pak. Dari dulu kamu bilang begitu. Dan sekarang begitu juga. Sekarang bayar. Terus saya, Pak. Bapak saya mau dibawa ke mana? Jangan mau bapak saya. Dia bakal sehat di kami, Pak. Beruntung kamu punya anak yang cantik. Jadi nyawamu bisa selamat. Tolong. Jangan tak kita orang tua saya. Baiklah. Aku tidak akan menyakiti orang tuan. Tapi... Kalian harus menjadi istri. Istri Mena Jingo. Bando. Mereka bawa dia. Ampuni saya, Pak. Ampun. 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 Jangan bawa rama! Maruto! Maruto! Keluar kamu! Apa kabar, Maruto? Baik, Pak Minan. Tumain bapak kemari ada apa? Minan jinggung. Sengaja datang ke tempatmu sendiri, Maruto. Karena anakmu yang cantik. Maksud bapak apa? Anakmu sekarang menjadi omongan banyak orang. Karena memang cantik. Kumpulan di daerah sini, Maruto. Untuk itu, Minan jinggung mau melamar anakmu. Jadi bapak mau menikahi anak saya? Begitu, Maruto. Saya nggak mau. Bapak itu kan udah tua. Bapak lebih pantas jadi kakek but saya. Minan jinggung belum tua. Masih muda deh. Tua-tua nggak tahu diri. Maaf, Pak Minan. Malum anak saya masih kecil. Nggak masalah, Maruto. Memang kalau anak perawan itu malu-malu kunci. Tapi tolong. Pujuk anakmu supaya mau menjadi istriku, Maruto. Saya akan mencoba memujuk dia. Tapi ingat, Maruto. Kalau anakmu tidak mau kawin dengan Minan jinggung. Nyawamu taruhannya. Sekarang calon menantumu mau pulang dulu. Nanti aku akan datang lagi menunggu keputusanmu, Maruto. butuh! Hyah, haha! oscope! Gue, Pakistani! Ini temannya. Ini dia temannya. Mana temannya! Tepas. Kalau begitu, kita harus yang pukul. Ayo! Kenapa aku tidak merasakan sakit? Ayo! Kita bawa saja ke pos! Ayo, 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 ayo. Siap ini? Coba pasar ya? Bukan, Pak. Saya bukan copet. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Ini semua salah paham. Alah, jangan coba-coba mungkir kamu, ya? Jelas-jelas kami semua tadi melihat kamu memegang tempat uang hasil copetan. Betul, Pak. Dia ini copetnya, Pak. Saya melihatnya sendiri kok, Pak. Tapi bukan saya copetnya. Ini semua salah paham. Saya itu nggak tahu apa-apa. Eh? Sudah kepergob masih cari-cari alasan lagi. Tapi benar, Pak. Bukan saya. Kurung dia! Ini dia malingnya. Oh, jadi kalian malingnya, ya? Maling kok langganak. Kurung dia! Iya, Pak. Susah. Pak Kepala Keamanan. Anak ini saya bawa. Silahkan, Pak. Tarik. Terima kasih banyak, Pak. Manusia itu harus saling tolong-menolong. Kamu bukan orang sini, kan? Nama kamu siapa? Saya Damar Ulan, Pak. Tinggal di mana? Saya sudah tidak punya tempat tinggal lagi, Pak. Kalau kamu mau, boleh tinggal tempat saya. Bagaimana? Terima kasih banyak, Pak. Saya mau. Nah, mari. Nah, Damar. Inilah rumah Bapak. Kamu boleh tinggal susu kamu. Damar. Tinggal di kota itu, memang banyak kejadian. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita terperosok ke jalan yang tidak benar. Benar, Pak. Di sini ada seorang yang sangat ditakuti. Namanya Minat Jinggu. Dan dia sangat sakti. Kejam. Semua orang sini takut padanya. Memang tidak ada yang berani melawan dia? Sampai sekarang ini belum ada. Mari, Damar. Silahkan. Badan. Kalian gong-gong. Kalau kerja itu harus pakai otak. Jangan cuma modal nekat saja kamu. Kalian tahu Yogi dan Tony itu masuk penjara. Bagaimana kalau dia nganik? Kita, kalian akan masuk penjara. Ngerti kalian? Badan. Abos. 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 Semuanya, sembuanya, sembuanya. Abos. 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 Pak, Bapak tuh kau dari tadi gelisah terus Mikirin apa tuh Pak? Aku lagi bingung Minak Jinggo mau mengawin anak kita Kalau kita gak berikan, Bapak takut dia melakukan kekerasan terhadap keluarga kita Aku gak mau menjadi istri Minak Jinggo Pasti Ratu, Ibu juga tidak akan mengizinkan kamu menikah dengan Minak Jinggo Pak, kita harus cari jalan Supaya anak kita tidak menikah dengan Minak Jinggo Ya, itu apa yang harus Bapak lakukan? Ya, apa saja lah Pak Bapak kan bisa mengadakan sayembara Sayembara? Iya, kenapa gak kita mengadakan sayembara? Betul kamu Saudara-saudara Juragan Maruto akan mengadakan sayembara Bagi kalian yang punya nyali Juragan Maruto akan memberikan kalian hadiah besar Bagi yang bisa mengalahkan Minak Jinggo Gak tanggung-tanggung Juragan Maruto akan memberikan kalian sepasang sati, rumah, dan uang, serta sawah Bagi yang bisa mengalahkan Minak Jinggo Dengar Ya, ini yang namanya rejeki kan? Baru sampai Eh, sudah ada sayembara Pokoknya kita harus ikut kan? Kita pasti bisa menghadapkan itu yang namanya Minak Jinggo Pasti Biar semua orang ini tahu Siapa kita sebenarnya Cukup sekian pengumuman sampai di sini Kalian boleh beraktivitas masing-masing Selan Luar Ibu 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 Aku dan Mas Bayu ingin mengikuti sayembara, Bu Tadi ada pengumuman Juragan Maruto akan mengadakan sayembara Sayembara apa? Ini hadiahnya besar loh, Bu Yang mengadakan sayembara ini Juragan kaya, Bu Ya? Iya Apa kalian nggak cukup dengan kehidupannya sekarang? Sentinya sudah kaya Hadiahnya sehingga penting, Bu Yang penting itu kan tantangan sayembara-nya itu loh, Bu Nanti kalau kita menang, Bu Kita pasti akan terkenal Dan semua orang pasti akan takut sama kita, Bu Emangnya isi sayembara itu apa, To? Juragan Maruto mencari orang untuk bisa mengalahkan Minak Jinggo, Bu Gampang, kan? Tenang saja, Bu Aku dan Mas Bayu pasti bisa mengalahkan Minak Jinggo Ya, Mas? Cintini Mas Obos Cintini Kamu di sini Iya, Mas Kamu banyak perubah Kamu sudah sukses Ya, beginilah Cintini Apa itu anak-anak kita? Iya, Mas Itu anak-anak kita Bayu Seta Ini ayah kalian Ayah? Juragan, Juragan 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 Maruto Bikin sayembara Dengan hadiah yang sangat besar, Juragan Betul, Juragan Ini tidak bisa dibiarkan Jadi kalian mau ikut Atau kalian menyuruh aku mengikuti sayembara Untuk apa? Tidak Tidak Tanpa sayembara Aku bisa dapat duit Bukan begitu, Juragan Masalahnya juragan Maruto Membuat sayembara Jadi siapa saja yang bisa mengalahkan juragan Membunuh juragan Dia akan mendapat hadiah yang besar Sayembara mau membunuh aku Betul, Juragan? Biarkan saja Malah kebetulan Aku memang sudah lama mencari orang yang bisa menandingi kesaktianku Aku juga ingin tahu Apa ada orang yang bisa mengalahkan aku? Selama ini ibu gak pernah cerita sama kalian Tapi ini adalah ayah kandung kalian Ayah? Anak kita gagah-gagah ya ibu Ganteng-ganteng Ya iya Thomas Siapa dulu ibu-ibunya? Iya Dan siapa juga ayahnya Iya kan? Saya ingin mencari kerja Kerja apapun saya mau Yang penting bisa untuk bertahan hidup Bapak kenapa hidup sendiri? Istriku sudah lama meninggal Sejak itulah aku tinggal bersama cucu perempuanku Aku kerja sebagai tukang kebun di rumah juragan Maruto Saya juga mau Pak jadi tukang kebun Kalau juragan Maruto masih membutuhkan satu pekerja lagi Kamu bisa ikut aku Terima kasih Pak Sekarang cucu Bapak ada di mana? Dia sudah meninggal Aku sedih Dan aku kecewa sekali Minat jinggau mengambilnya dan kemudian dijadikannya selir Lalu kemudian dipunuh Semua orang takut sama dia Dia merampok Memeras Bahkan mengambil anak gadis orang Dia tidak peduli siapapun Sekarang dah Amar Dia itu lagi ngincer anak gadisnya juragan Maruto Karena itulah juragan Maruto ngadain saya embaran Saya embaran? Juragan Maruto akan memberikan hadiah sangat besar Bagi siapa saja yang sanggup mengalahkan Minat jinggau Saya akan ikuti saya embaran itu Jangan Jangan Amar Kamu nanti dibunuh Jangan cuma mikirin hadiah Saya sama sekali tidak mengincar hadiahnya Saya hanya ingin menghentikan kerjaman dia Sekalian saya ingin membantu juragan Maruto Kamu sanggup mengatapin dia? Saya juga gak tahu Maruto Keluar kamu Jangan seperti panci Ternyata Minat jinggau datang menanggih janji pak Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya harus kita hadapi Ayo Maruto Aku tahu Kamu mengadakan sayembara Tapi kamu perlu tahu Tidak ada satu orang pun Sepuluh Nusantara ini yang sanggup menghadapi aku Minat jinggau Terus kamu mau apa? Tetap Mau mengawiri Anakmu Tidak Anakku tidak mau jadi istrimu Kurang ajar Berani kalian menentang Minat jinggau Maruto Aku sudah minta baik-baik Anakmu Tapi kamu tetap tidak mau mengasih Aku hancurkan sekalian Itulah dia Minat jinggau Jam sekali dia Bunuh saya saja Minat jinggau Jangan bapak saya Ya gak mungkin Minat jinggau Mau membunuh kamu Kamu kan Calon istrinya Mas Minat jinggau Pak Minat Beri kami waktu untuk berpikir Baik Aku tunggu jawaban kalian Tapi ingat Jangan habiskan kesabaran Minat jinggau Hei Minat jinggau Apa kamu? Gak usah banyak tanya Minat jinggau Lawan aku Julangan Biar aku saja yang menghadapi bocah ingusan ini Kamu pendekar desa Mau melawan Minat jinggau Tonggau Gak usah? Gak usah Gak usah Tani Si kamu tidak ada apa-apanya minajiku pasti akan merampas serta berdaki kamu mudah-mudahan Tuhan mengiripkan penolong kepada kita ya Pak iya kalau tidak ada yang bisa mengalahkan minajiku apa kita harus menyerahkan putri kita satu-satunya kepada dia mudah-mudahan itu tidak perlu terjadi Pak selamat pagi Jeng Radu pagi cantik sekali anak juragan Maroto siapa dia tampan sekali saya mau ngajak cucu saya ini untuk ngarit rumput di taman mari Jeng iya saya belum tahu nama kamu nama saya Ratu Kencana nama kamu Dalmar Wulan selamat menikmati 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 Ratu sedang apa kamu disini eh taman kita bagus ya Pak ya jelas orang yang ngurus taman itu kan Pak Mico ayo Bu selamat menikmati eh murah-murah nih boleh naik yuk atas manjang belum tentu siapa tahu ada orang sakti yang turun dari gunung enggak mungkin enggak ada orang satupun yang bisa ngelembak Minat Jinggu eh siapa bilang tidak ada yang mampu mengalahkan Minat Jinggu kalian dengar semua aku dan adikku ini mau mengalahkan Minat Jinggu berani sekali kau anak muda aku enggak percaya yang namanya Minat Jinggu itu enggak bisa dikarahkan kalian tunggu saja beritanya ayo Mas juragan iya ada apa maaf apakah juragan sudah menemukan orang yang juragan cari untuk menghadapi Minat Jinggu belum sudah banyak yang mencoba tapi tidak ada satupun yang sanggup menandingi Minat Jinggu nampaknya aku harus menyerahkan anakku pada dia belum tentu pak jangan putus asa begitu waktu sudah dekat bu kalau kita tidak memberikan anak kita pada dia dia pasti menghancurkan apa yang kita punya mohon maaf loh juragan ini cucu saya ini ingin sekali mencoba ilmu Minat Jinggu apa dia berani melawan Minat Jinggu kalau boleh lho pak benar kamu berani sama Minat Jinggu benar juragan kamu bisa apa banyak orang yang sakti melawan dia tapi tidak mampu biarkan saja pak kalau dia mau mencoba saya membara kan bebas siapa saja boleh ikut jadi kamu mau ikut saya membara begitu benar juragan saya akan coba baik mari juragan tamar kamu lagi memikirkan apa kamu itu harus mempersiapkan diri menghadapi Minat Jinggu jangan main-main tamar iya pak kenapa aku jadi mikirin dia terus damar damar juragan Minat Jinggu memang sakti mandraguna tidak ada di jagadraya ini yang sanggup menandingi kesaktiannya dan lebih menarik juragan Maruto tidak bisa mengelak dan dia pasti kasih anaknya untuk juragan kita selama aku pegang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berat juragan 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 mbak ratu sedang apa disini dari tadi aku nyariin kamu damar mbak ratu mencari saya damar jangan panggil aku mbak gak enak panggil saja aku ratu iya ratu ada apa mencari saya aku cuma pengen ketemu kamu saja kenapa gak boleh iya boleh tapi kan harus ada alasannya mbak semalam aku gak bisa tidur aku mikirin kamu terus damar kenapa ya sama ratu aku juga merasakan hal yang sama seperti kamu baik pak maaf ratu saya tinggal kerja dulu ya iya ini rumahnya sepertinya begitu mas ayo damar kamu disini mas bayu mas seta gimana kabar bapak oh bapak kamu dia sekarang tidak di rumah lagi dia udah cerai sama ibuku mungkin sekarang dia jadi gelandangan kamu sedang apa disini saya jadi tukang kebun disini mas oh memang pantas kamu jadi tukang kebun ayo mas kita tidak ada urusan dengan gembel ini bisa ketemu dengan juragan maruto aku juragan maruto siapa kalian dan mau apa kemari oh kebetulan sekali juragan kami ini ingin mengikuti saimbara yang juragan adakan apa kalian yakin bisa mengalahkan minat jinggo pasti kita bisa mengalahkan minat jinggo juragan hanya siapkan hadiah untuk kita bila perlu anak juragan untuk kita jangan pak aku gak percaya sama mereka aku gak yakin mereka bisa mengalahkan minat jinggo eh 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 mbak kami ini adalah jagoan bela diri raga jati yang terkenal jadi kalau soal minat jinggo kami berdua pasti akan dapat mengalahkannya aku gak percaya sama kalian aku lebih percaya sama damar damar kemari sayang mbak damar kedua orang ini mau mengikuti saimbara tapi aku lebih percaya sama kamu yang bisa mengalahkan minat jinggo gak bisa seperti itu mbak sekarang mbak pilih kita atau dia baiklah kalian pergi bertiga kalian harus bekerja sama kalau kalian tidak mau bekerja sama aku tidak izinkan kalian mengikuti saimbara ini baiklah kalau juragan memang maunya seperti itu tidak apa-apa tapi sebenarnya kami berdua saja sudah cukup untuk melayani minat jinggo pergilah kalian mencari minat jinggo mending kamu gak usah ikut yang ada nanti kamu bakal nyusahin kita saja saimbara ini siapapun boleh ikut kalian tidak berhak marang saya jadi sekarang kamu mau jadi jagoan dasar maling cukup jangan pernah bilang seperti itu lagi kalian itu yang memfitnah saya benar karena bapakmu itu goblok makanya aku tipu eh damar sebenarnya yang menaruh perhiasan di kamarmu itu adalah aku setang hei sekarang kamu sudah tahu kan lantas kamu mau apa dasar licik kita adakan berhitungan setelah selesai melawan minat jinggo tersuka apa itu ya Hei, Minah Jinggo! Keluar kamu! Keluar! Apa kamu takut, Ham? Minah Jinggo! Keluar kamu! Kenapa ini? Bocah-bocah jilik mau menantang aku! Jangan banyak bicara! Kami akan hajar kamu! Monggo! Hah? Kurang hajar. Hari ini beliau akan terkumpuk Woods. Melanggan Keluar. Endad. Tunggu Jangan merasa menang dulu Minachigo Sekarang Ada pihak Longo Jangan lupa Jangan lupa Lung itu yang membuat anak ini kembali Akan aku rebutkan itu Tunggu Juregan Jangan bunuh dia Pemuda itu sudah tidak berdaya Anak ini harus aku bunuh Jangan Juregan Juregan gak boleh bunuh pemuda itu Juregan sendiri yang bilang Selama Juregan megang Gak ada besi kuning itu Gak ada orang yang bisa ngalahin Juregan Baik Baik Bawa pergi Dabar Terima kasih Mbak karena sudah berolong saya Tapi Mbak berdua ini siapa Kita berdua selir Minachigo Kita berdua selir Minachigo Tapi kita benci sama dia Dia kasat dan jahat Hampir setiap hari kita selalu dipukulin Kita ingin kamu bisa mengalahkan Minachigo Maafkan saya Mbak Saya tidak bisa mengalahkan Minachigo Bahkan saya tidak tahu Bagaimana caranya untuk bisa mengalahkan dia Aku tahu caranya Minachigo akan bisa dibunuh Dengan pusat kandilannya sendiri Maksud Mbak Dengan gada besi kuning itu Benar Kami ingin kamu tetap melawannya Masalah gada besi kuning itu Nanti kita bantu mencarinya Baiklah Kalau Mbak bisa mendapatkan gada besi kuning itu Saya akan melawan kembali Minachigo Besok saya tunggu di rumah kediaman Juragan Maruto Ayo minum Semuas-muas Besok Aku akan nikahin perempuan paling cantik disini Sudah terbukti Tidak ada yang bisa mengalahkan Minachigo Minachigo Hahahaha Minachigo 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 Hahahaha 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 Rita Munggu mereka lagi pada mabuk Sekarang kita masuk ke ruangan rahasia juragan Minachigo Untuk mengambil gada besi kuning itu Yang besok kita serahkan Pada damar Hila 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 Mbak Mbak kok gampang sekali angkat gada itu Iya Aku diberitahu oleh juragan Minachigo Tidak Tidak ratu Ini pusatanya Tapi Kamu tahan nafas dulu Kamu gak bisa pegang ini kalau kamu gak tahan nafas Tidak ratu Tidak ratu Tidak ratu Kenapa kita lakukan ini semua buat kamu Kenapa mbak Tidak ratu 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 Terima kasih. Sekarang, serahkan anakmu atuk. Tidak. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerahkan anakku pada penjahat seperti kalian. Kurang ajar. Kalau begitu, kamu aku penuh. Tunggu, Minachigo. Urusan kita belum selesai. Ayo. Ajar kamu dalam uang. Apa kamu dapat bulan? Sekarang, kita selesaikan urusan kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang, aku akan menempati janjiku. Terima kasih, Juragan. Tapi Juragan tidak perlu memberikan hadiah. Saya sama sekali tidak mencari hadiah. Saya hanya ingin menolong orang-orang yang sudah disiksa oleh minajiku. Bayu, Zeta, urusan kita belum selesai. Mas. Maafkan kami, Damar. Kamilah yang salah. Damar, kami dan ibu berencana menyikirkanku dari rumah. Sekali lagi, maafkan kami. Damar. Maafkan ibu. Ibu mengaku salah. Baik. Saya akan maafkan kalian kalau bapak juga memaafkan kalian. Damar. Maafkan bapak, anak. Bapak sudah mengusirkan kamu. Setelah bapak mengusirkan kamu. Bapak ditipu oleh ibu tiri kamu dan saudara-saudara tiri kamu. Bapak gak jangka bisa bertemu kamu di sini. Cepat kalian bilang yang sebenarnya sama bapak. Mas. Maafkan aku. Sebenarnya Damar tidak pernah mencuri perhiasanku. Akulah yang menyuruh Zeta menaruh perhiasan itu di kamar Damar. Aku maafkan kalian. Hartaku yang hilang gak ada artinya. Karena aku sudah menemukan hartaku yang sesungguhnya. Damar adalah anak yang paling berharga di dunia. Damar. Damar. Terima kasih ya. Kamu sudah menyelamatkan keluarga aku. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya.